Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya admin di channel trading saham channel yang membahas sebetar saham yang ada di Indonesia untuk sesi video kali ini kita akan membahas atau membedah lagi mengenai dari saham Gotoh ya yang mana saham Gotoh ini paling banyak dimintaipara saham keber kami untuk kita ulas sebelum kita ulas mengenai dari saham Gotoh ini lalu kalian ketahui bahwa kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun ada pun pusat menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing jadi disclaimer on ya teman-teman bagi kalian yang ingin direview silahkan tulis komentar kalian di bawah dan kami akan segera mereviewnya kami akan berusaha untuk update setiap hari untuk membantu trading kalan sehingga bisa cuan dan konsisten ya seperti itu ya teman-teman ya Oke kali ini kita akan bahas mengenai dari saham Gotoh ya secara teknikal terus dari bandar asingnya ya di segmen ini terus dari laporan keuangan serta bandar lokalnya bagaimana ya mengenai dari saham Gotoh ini dan isu mengenai dari saham Gotoh ini seperti apa ya nanti kita kita sudah mendapatkan data-data tersebut ya maka dari itu bagi kalian jangan diskip video kali ini agar kalian tidak gagal paham ya seperti itu ya teman-teman ya kita akan ulas mengenai dari saham Gotoh ini ya seperti itu Hai mengenai dari saham Gotoh ini secara teknikal ya kita bahas dulu saham Gotoh ini adalah tipe saham untuk invest trading dan juga untuk swing ya ini saham saham Gotoh ini menarik ya untuk ditandingkan seperti itu jadi bagi kalian para invest ya atau para swing kalian bisa andri beli di harga 113 terus 112 dan juga di 110 serta di 109 ya mengenai dari saham Gotoh ini saham Gotoh ini masih uptrend ya namun di area 120 ini masih tahap konsolidasi ya di di area 120 sampai di area 109 ya teman-teman ya dari saham Gotoh ini dan kalau kita lihat kita cermati dari saham Gotoh ini memang kemarin ya dua minggu kemarin memang saham Gotoh ini rally ya setelah dia pullback ada konfirmasi dia sampai ke 120 sesuai apa yang sudah kami sarankan bagi para kita sampai berkami dan juga teman-teman yang sudah mengikuti channel ini ya dan akhirnya mereka bisa juan ya manis saham Gotoh ini Kenapa kalau saya bilang kalau saham ini itu menarik karena saham ini volatilitas ini balance ya volatilitas juga volume itu cukup tinggi jadi bagi kalian yang pengen juan konsisten itu di saham Gotoh saja untuk trading main di saham Gotoh saja seperti itu ya teman-teman ya dan di sini kemarin dua hari yang laru sekitar 56 miliar ya ini saham Gotoh ini di akumulasi dan kemarin juga diguyur sekitar 40 miliar ya saham Gotoh ini Kenapa kok dia diguyur tapi kok ini sahamnya naik ya seperti itu karena antusiasme di saham Gotoh ini yang main itu adalah marken maker para besar-besar ya jadi block trader dan lain sebagainya itu kumpul satu jadi saham Gotoh ini ya karena menariknya skill mereka biasa di sini karena sisi lain mereka juga pakai tim ya seperti itu Hai kalian bisa cek di saham Gotoh ini ya saham Gotoh ini memang dia masih sideways ya di area 91 terus 97 dan juga di area 125 di tahun ini di bulan ini di bulan ini ya di bulan Mei ini memang saham Gotoh ini masih di akumulasi sekitar 535 miliar ya dari saham Gotoh ini makanya saham Gotoh ini menarik untuk ditradingkan dan bagaimana cara tradingnya ya ini tadi kita membahas mengenai dari invest dan juga untuk swing dan disini saham Gotoh itu menarik untuk ditradingkan kalian kalian bisa bermain di area 113 sampai di 112 ya kalian pasang spotnya dan untuk resistnya ada di harga 116 sampai di area 115 jadi satu sampai tiga persen cukup lah untuk trading harian di saham Gotoh ini yang penting kalian itu konsisten cuannya ya dan ini bisa dibedakan dan mengelola keuangan untuk swing dan juga untuk invest ya jadi tekniknya itu beda-beda tapi kalau misalkan untuk trading itu biasanya itu al-in ya saham uang itu al-in dan kalian harus stop loss juga seperti itu kalau misalkan kalian itu niatnya untuk trading ya seperti itu dan untuk swing juga beda ya kalian belinya itu nyicil seperti itu dan nanti kalian bisa gujur seperti itu ya jadi semua trik itu bisa dipakai di saham Gotoh ini ya makanya saham Gotoh ini lebih menarik dan ini ada sebuah isu mengenai dari saham Gotoh ini ya dan ini kenapa kok saham Gotoh ini softbank ini rajin buang saham Gotoh ini orang baliknya kita nanti mengulas mengenai hal ini namun kita mengupas dulu mengenai dari teknikal dan juga stock price-nya ya ini secara teknikal kita lanjut ke stock price-nya ya ya mengenai dari saham Gotoh ini kalau kita lihat dari asingnya dulu ya ya apa yang saya katakan bahwa saham Gotoh ini di bulan Mei ini asing ini terus memburu ya makanya saham Gotoh ini itu uptrend ya teman-teman ya ini di tanggal 9 Mei sampai tanggal 19 ini masih asing ini masih mengakumulasinya ya ini dia bermain di situ ya bisa jadi ini tukar-tukaran barang ya mengenai dari saham Gotoh ini dan kita fokus di frekuensi ya di saham Gotoh ini disini frekuensinya agak gede ya sekitar dua puluh tiga ribu ini biasanya itu sekitar lima belas sampai dua sepuluh ribu saja ya dari saham Gotoh ini namun disini cukup banyak ya para trader ini dan nanti kita ulas berapa sih yang bermain para tradernya ini seperti itu dan mengenai dari volume saham Gotoh ini kemarin itu sekitar 41 juta dan nilai transfernya 472 juta ya ini sudah disederhanakan ya nilainya ya di ini sekitar berapa miliar ya seperti itu ya saham Gotoh ini kemarin itu dibuka di harga 114 dan high-nya ada di 116 dan low-nya ada di 113 ya dan limit low-nya ini ada 106 ya di arah sini dan high-nya 152 ya mengenai dari saham Gotoh ini dan ini di saham Gotoh ini ini dijumpai para trader ya blok trader ini di area 112 113 ini dijaga pengen bermain di situ dan kalau kita lihat ya di 122 214 nanti ini harga rata-rata itu ada di harga 112 ya di sini ada yang mau antri jual di harga 115 dan juga 116 ini paling tinggi ya di area sini ini ini adalah sebuah kode da Vinci ya bagi blog trader ya ini dua dua empat empat satu dan ini juga banyak para retail ya bermain di sini ya dari saham kode ini makanya saham kode ini selalu rame ya dia menjadi top gainers atau volume dan juga top nilai transaksi cukup tinggi ya Hai seperti itu Hai dan disini kalau kita lihat secara finansial ya Hai pbv-nya ada satu banding satu dan presokitasnya 9,6 dan any persen minus tiga dan bufalnya ada 103 ya semoga teman-teman yang ada di saham berikut ini teman-teman yang ada di saham uphold dan keempat Hai outer hai hai Terima kasih. 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 Terima kasih.